Jumpa kembali di Belajar Indonesia Channel Sekarang kita masih Dalam pembahasan Sertifikat OSIS Kali ini adalah yang kita bagikan Yaitu tampilannya seperti ini Nanti teman-teman Akan dibagikan dengan berbagai format Dan simak terus cara Mendapatkannya Oke kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman disini Saya sudah siapkan Ada 5 Ada 5 untuk jenis aplikasinya Saya sudah Siapkan juga Untuk format-format Yang lain ya disini kita coba Dibuka saja dulu Ini untuk format Corel Draw Kita buka saja Terus yang ini untuk Adobe Illustrator Oke Kita buka dulu Untuk desain kali ini Kita akan membagikannya Dengan 3 format Ya teman-teman Maksud saya dengan 3 jenis warna Itu untuk Photoshop Maksud saya untuk Illustrator Sekarang Kita buka untuk Photoshop Lalu ada untuk PowerPoint ya Kalau PowerPoint ini Kita bagikan Dalam Satu Halaman saja Maksudnya dalam Satu aplikasi PowerPointnya saja Oke Yang ini Jadi Kita dibagikan dalam Satu file PowerPoint Satu PowerPoint PPT ya Dan selanjutnya Ada yang Untuk Microsoft Word Untuk Microsoft Word Sendiri Kita dibagi-bagi Menjadi 3 file Karena memang Ada 3 warna Jadi mengelolanya Kalau dalam satu file Agak susah ya Karena berhubungan dengan Gambar Seperti itu Sedikit teman-teman Untuk Menginfokan saja Karena disini Yang kita buat Itu adalah Semuanya dalam Bentuk Factor Jadi teman-teman Tidak Usah khawatir Ketika nanti Dicetak Atau Diperbanyak Diperbesar Itu tidak akan Blur Sekalipun Teman-teman Menggunakan Dengan format Yang Microsoft Word Kita coba dulu Disini Untuk Pondnya Saya menggunakan Dari Google Pond Ada yang menggunakan Disini Oswal Ini dari Google Pond Variasinya Ada 3 Hanya Untuk Logo Logo Osis Itu tidak Disertakan Nanti teman-teman Bisa Di download Saja Di google Banyak Logonya Namanya Logo Osis Dot Png Nanti teman-teman Tinggal di Ungroup Saja Seperti itu Setelah di Ungroup Nanti tinggal Diganti Saja Kalau Teman-teman Mau Menggunakan Format Yang AI Begitupun Kalau Teman-teman Menggunakan Format Yang Corel Draw Yaitu Sama Saja Seperti Format AI Karena Pada Basic Sama-sama Dengan Aplikasi Design Factor Kalau Teman-teman Menggunakan Yang Photoshop Itu Sedikit Berbeda Karena Kita Gunakan Di dalam 3 Format Maksudnya 3 file Untuk File VSD Disini Nanti Itu Bisa Dilihat Pada Layer Teman-teman Disini Layernya Itu Tinggal Dimasukkan Saja Atau Tinggal Diganti Saja Nanti Ini Akan Berupa Group Ada Yang Digrup Ada Yang Sebagian Tidak Digrup Untuk Cara Menggantinya Sama Saja Seperti Adobe Illustrator Bisa Dengan Cara Diklik Saja Pada Tulisannya Misalkan Saya Mau Mengganti Kepala Sekolah Diklik Dua Kali Saja Ini Sudah Langsung Tinggal Diganti Untuk Nama Kepala Sekolah Begitupun Untuk Yang Lain Untuk Konten Tinggal Dibuka Saja Group Ini Untuk Deskripsi Dan Ini Untuk Penghargaan Dan Lain Lain Nanti Teman-teman Bisa Digunakan Untuk Template Yang Photoshop Begitupun Ketika Menggunakan Template Yang Lain Lain Hal Ketika Teman-teman Menggunakan Permat PowerPoint Itu Disini Digunakan Dalam Model Textbox Jadi Nanti Tinggal Dibuat Saja Untuk Textbox Sedangkan Logonya Kebetulan Disini Logonya Tidak Dimasukkan Nanti Tinggal Dimasukkan Saja Oleh Teman-teman Dan Pond Saya Menggunakan Oswal Untuk Yang PowerPoint Begitupun Untuk Yang Lain Jadi Tinggal Disimpan Saja Seperti Itu Untuk PowerPoint Sebenarnya Lebih Mudah Kalau Menggunakan PowerPoint Selanjutnya Kita Menggunakan Yang Word Kalau Menggunakannya Word Lebih Mudah Kembali Daripada Yang Format Seperti Aplikasi Editor Vector Dan Editor PSD Atau Photoshop Seperti itu Ini Tinggal Diganti Saja Oleh Teman-teman Untuk Isinya Sedangkan Untuk Tulisannya Tinggal Diganti Logonya Tinggal Dimasukkan Saja Seperti Itu Begitupun Kalau Teman-teman Menggunakan File Desain Yang Lain Karena Sama Saja Teman-teman Silahkan Digunakan Saja Untuk Sertifikatnya Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau Ada Yang Ditanyakan Boleh Di Komentar Untuk Mendapatkan File Ini Teman-teman Bisa Langsung Ada Link Download Di Deskripsi Oke Ini Adalah Halaman Download Teman-teman Silahkan Dibaca Ada Sedikit Informasi Selanjutnya Ada Di bawah Untuk Desainnya Ada Tombol Download Disini Jadi Teman-teman Nanti Tinggal Di Download Saja Setelah Di Download Akan Di bawah Langsung Kedalam Google Drive Dan Disini Bisa Di Download Sesuai Format Yang Teman-teman Diklik Kalau Ini PowerPoint Berarti Disini PowerPoint Gunakannya Yang Ini Yang Busar Tentu Dibaca Juga Untuk Lisensinya Oke Terima Kasih Salam Belajar Nesya Channel